Intro 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 Kalo ke ibukota gitu ya Kalo misalnya ternyata Ketemu sama sesama orang Jawa nya Tapi Gue ini agak kayak gue ini orang kono Gue itu yang kaya Nanti kayak Oh ini orang Jawa ini, langsung Jawa Kene komba Kene fandee Kene dondo Nutu ana Kene komba Kene fandee Kene dondo Nutu ana Rawon itu sudah terpilih Versi Poketive sebagai Sup terenak di dunia Intro Inilah dia Tuan rumah Mata Najwa Najwa Siho Assalamualaikum Intro Sekali lagi ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Dede-dede Surabaya Alhamdulillah seneng banget Mata Najwa bisa malam mingguan di Surabaya Sama dede-dede Salah satu kota yang saya selalu senang kalo datangi itu Kota Surabaya Karena Meski kotanya maju dan modern Anak-anak mudanya makin gaul Tetapi Selalu setia pada akar dan budayanya Dialek dan bahasanya dipelihara Bahasa Surabayaan gitu ya Pengucapannya Has Agak ngegas gitu kan Menggambarkan semangat dan kegigihan orang Surabaya menghadapi tantangan Ada jiwa Ada jiwa yang tahan banting Di kota Surabaya tuh rasanya Kalo kita lihat dari dialek dan bahasanya Dan matching banget adek-adek Karena malam ini Mata Najwa judulnya ga gengsi jaga tradisi Dan Saya tahu sebetulnya agak susah Karena kita hidup di situasi yang serba global Mengharuskan kita international gitu ya Dan mungkin sadar atau tidak sadar Terkadang kita Enggan mengakui kadang agak gengsi tuh Ada rasa malu-malunya dikit Kayaknya lebih keren kalo semuanya serba asing Lebih keren kalo semuanya serba Inggris PDKT sama gebetan kalo ga ngomong I love you atau I miss you so much More than words can say Itu kayaknya kurang asik gitu Padahal kan kalo gaya Surabayaan Aku kuangen pore gitu Itu kan kayaknya lebih Lebih enak juga ya gitu Tapi tentunya kalo kita bicara tradisi Itu bukan cuma soal bahasa Bukan cuma soal ritual Bukan cuma soal Tari-tarian Atau bukan cuma soal lagu Tetapi juga soal perilaku Soal bagaimana kita berinteraksi Bagaimana kebijaksanaan melihat sesuatu Dan itu semua ga bisa hanya lewat buku Atau lewat Google atau Wikipedia Tapi harus lewat ngobrol Makanya Mata Najwa malam ini mau ngobrol-ngobrol Dan kalo ngobrol ga mungkin sendirian Dan kalo kita bicara budaya Yang beragam negeri ini Ga mungkin Hanya dari satu sisi Tapi juga dari beragam sisi Karenanya saya mengajak beberapa teman-teman saya Yang udah jelas ga gengsi jaga tradisi Supaya kita bisa sama-sama Berbagi cerita Dan juga nanti saya juga akan mau minta Teman-teman untuk naik ke panggung sebagian Untuk kita nyoba Siap-siap ya Siap-siap nanti kita akan berbagi cerita Di atas panggung Tapi sebelumnya Siapa aja teman-teman saya Yang malam ini dateng Kita lihat video yang ini Kalo lihat sosok satu ini Pastinya kalian tau dong siapa dia Yap inilah Bayu Skak Arek malang yang rajin banget berkarya Mengangkat tema ke daerahan Sejak awal kemunculannya Bayu ga ragu untuk membuat karya Yang dekat dengan nilai lokal Misal memasukkan makanan daerah Tokoh seniman daerah Dan konsisten gunain bahasa daerah Bahasa Jawa di film atau karyanya Lek orang keda dan karepe Akhirnya nesung Memiliki jiwa kreatif tinggi Film Lara Ati yang bayu hasilkan tidak hilang begitu saja Setelah tanggal penayangan Ia danti mengembangkan lagi produk-produk turunannya Seperti novel, jam tangan, jaket bomber Yang semua bertema brand Lara Ati Cowok kelahiran 13 November 1993 ini Terus konsisten bikin karya-karya besar Yang kental dengan nilai budaya Kederaan kita adalah kekayaan kita Menurut saya Kita kasih tepuk tangan dong Bayu Skak Tepuk tangan untuk Surabaya Tadi kan kita tunjukin Bayu Ya aku risetnya bagus banget Terima kasih Ya dong Mendalam riset Matanah Jawa Tapi aku mau ngajak Bayu kilas balik Dulu ketika awal-awal bikin konten pakai bahasa daerah Itu lebih didorong karena mau cari Supaya beda aja Supaya unik aja Atau ada dorongan lain sih Bayu? Ya itu juga Nomor satu memang biar unik Biar beda sama yang lain Terus yang kedua mungkin Biar kita pede aja ya Sama apa yang kita punya Kita nggak berusaha untuk jadi Jadi orang yang bukan kita gitu loh Ya kan Misalnya kita itu orang Jawa ya Jadi orang Jawa aja Gak usah malu gitu loh Ya orang Sunda ya orang Sunda Ya Bali Tapi kita dipersatukan sama bahasa Indonesia itu Emang Bayu ngeliat kadang Ada yang suka malu? Menunjukkan identitas ke Jawaannya Ke Sundaannya Ke Makassarannya Banyak sih Banyak Lumayan sih Apalagi kalau ke ibu kota gitu ya Kalau misalnya ternyata Ketemu sama sesama orang Jawa nya Tapi Gwene 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 Lalu kayak Oh ini orang Jawa ini Langsung Jawa ini Langsung Jawa ini Oh aku banyak lagi Oh ini Jawa ini Tapi ya Ya banyak pula yang Berusaha untuk menutupin Dan menganggap bahwa Kedaharan itu Katrok Dan aku disini Itu berupaya untuk Memukul itu gitu loh Maksudnya Janganlah kita melihat bahwa Kedaharan kita itu Katrok Justru di kedaharan kita itu Banyak sekali kekayaan yang harus kita Gaungkan ke sebanyak-banyaknya masyarakat gitu Baik Ehm Dulu awal-awal reaksi pertama masih inget gak? Kalau sekarang kan udah berhasil Filmnya laris gitu ya Bikin apapun jualan apapun laris Tapi ketika pertama nyoba keluarin film Yowis Band kan? Ya Itu semuanya bahasa Jawa Itu sempet reaksi awalnya gimana? Reaksi awal yang didapat itu ya Underdog Ya dianggap bahwa ini adalah karya yang gak akan berhasil lah gitu Karena Ya belum ada yang pernah bikin kayak gini Terus pada waktu itu Pede aja Karena saya melihat bahwa Tidak harus kita tahu bahasa Korea Untuk nonton drama Korea kan? Kita pun juga tidak harus tahu bahasa Thailand Untuk nonton film-film Thailand tuh Ya kan? Nah kenapa kita gak berani menggunakan bahasa daerah kita? Karena Nek misalnya Ya wis Ben Su Tingning Malang ya rek yo Mero kondonang koncoy Tiba-tiba misalnya tanya ke temennya Kamu sudah makan lah Kok ya gaon lah Ewan Malang Mereka makan lah Enak sih Dulu tuh sempet Mbak Nana Dua minggu sebelum syuting Itu Di calling lagi sama produsernya Karena gak pede kan? Kita balikin aja ke bahasa Indonesia ya Oh saya kegel kan Waduh gimana ini kru sudah di Malang Pemain sudah di Malang Terus Ya saya Jadi yang gak pede produsernya justru? Ya Ya fair lah Mbak Karena Ya produsernya kan mengeluarkan uang Lah kalau ini adalah sesuatu yang belum valid ya Belum ada yang pernah melakukan Berhasil atau enggak ya Nanti Uangku gak balik ini Gimana ya Saya kan Ya maklum lah Akhirnya saya cepet-cepet Terbang ke Jakarta Beli tiket itu pagi-pagi Saya gak punya track record apa-apa di film Saya cuman Wis mengekat Wis re Pokoknya Wis gini lah pak Tambah aja dikontrak adendum Sebelum 500 ribu penonton Gak usah dibayar wis saya wis Duh ditulis mbak Gitu itu mbak Di kontrak ditulis? Iya jadi kontrak saya itu lucu Sebelum 500 ribu penonton Pia kedua tidak akan menerima Spacer pun dari pihak pertama Nguno re Akhirnya orangnya wani Orangnya berani Menggunakan bahasa daerah Dan ternyata filmnya ditonton berapa? Ditonton 930 ribu yang pertama Film pertama loh Ya itu Film pertama langsung 930 ribu orang Ya jadi Meskipun ya Dek-dekanya ada mbak Itu bener-bener Kalau misalnya sudah bikin kontrak kayak gitu kan Waduh berarti harus Ya gak ada cara lain Selain harus melakukan dengan maksimal Pasal balik lagi ke produsernya Pak-papak gak jadi wis pak Saya gak tau Bang Jawa Timur ya mbak-mbaknya WDW band berjuang ya kan Gak izin gak berani Harus wani kan Berani ya wis akhirnya Kedepan akhirnya Alhamdulillah Dan akhirnya sampai sekarang Film-film berikutnya Karya-karya berikutnya Alhamdulillah Karena nyali orang Jawa Timur Iya pak Kasih tepuk tangan dong mbak Yuskar dong Silahkan duduk mbak Yuskar Karena saya mau panggil temen saya yang satu ini Seorang komika Asalnya dari Indonesia Timur Dan selalu di tiap materinya Selalu menunjukkan identitasnya sebagai Orang Indonesia Timur Siapa dia kita lihat video profilnya yang ini adek-adek Ini dia Satriadin Maharinga Jongki Alias Ari Kriting Sering dikira berdarah Papua Pria kelahiran 13 April 85 ini Ternyata keturunan Buton Sulawesi Tenggara Ari kuliah di Institut Teknologi Nasional Malang Jurusan Teknik Planologi Selama 12 tahun Dari kuliah ikut komunitas stand up Dan akhirnya jadi juara 3 stand up komedi pada 2013 Gak main-main Bahkan menyebut gelar komika terfavorit tahun ini Gak asing dong sama film-film ini Kayak Ngenes, Susah Sinyal, The Big Four, dan masih banyak lagi Yap, Ari juga terjun ke dunia perfilman Sebagai aktor, sutradara, dan penulis skenario Dalam beragam karyanya Ari kerap membahas keresahan tentang Indonesia Timur Harus belajar banyak hal Sementara orang yang di sini Di kota-kota besar Biasanya mereka tidak mempelajari apa-apa dari kami T, Indonesia Timur menjadi maju Tapi kita menjadi maju dengan caranya kita Tidak menghilangkan identitasnya kita Saking pedulinya sama budaya lokal Ari bikin lagu daerah bahasa Tomia Judulnya Falihaqo Kene bomba Kene pande Kene rondo Mutu ana Kita kasih tepuk tahan dong Kakak Ari keriting Kali yang komo Kakak Ari apa kabar? Alhamdulillah Kakak Ari duduk sini depan dulu biar ade-ade bisa lihat jelas Ternyata selain komika juga pengarang lagu bisa nyanyi juga Kakak ya ternyata ya? Bener sekali Kalau yang lain mungkin pencipta lagu saya pengarang lagu Karena itu isinya ngarang Saya tidak pede saya sebenarnya Tapi boleh lah minta sedikit Lagu ini tadi? Sedikit Nah gini Kak Nana Ini udah Ini nih Jadi itu lagu saya bikin humming humming gitu Saya bikin adanya rendah Santai Tiba-tiba Vildan Rahayu dengan komposernya itu Eliva Sonaru bikin nadanya tinggi Sekarang saya tidak pernah bisa menyanyi lagu ini Gak sampe suaranya saya Kalau versi Kak Ari jadi cuma humming Humming doang Gimana? Kene komba Kene fande Kene dondo nutu ana Kene komba Kene fande Kene dondo nutu ana Yeay Gitu doang sih Apa artinya Kakak? Kene komba Lagu yang saya bikin itu isinya itu tentang perasaan seseorang yang ingin pulang Judulnya itu Valiako Kalau liriknya sendiri Kene komba Kene fande Kene dondo nutu ana itu bersama bulan Kene komba bersama bulan Kene fande bersama angin Kene dondo bersama gelap Di malam ini aku berlayar untuk pulang kembali Cieee Itu pulang kepada siapa dijelaskan tidak disitu? Atau pokoknya pulang ke Haribaanmu Awalnya saya bikin itu pulang kepada kampung halaman Kepada ibunya kita gitu Karena yang dirindukan disitu adalah ibu Kemudian ada yang bikin versinya mereka pulang kepada orang terkasih kepada rumahnya kita Memang mungkin karya sastra seperti itu ya Didefinisikan segala macam rupa Terakhir itu ada yang bikin ulasannya Itu ternyata lagu saya Tanpa saya sadari Itu ternyata adalah pulang kepada sang pencipta Saya bilang apakah saya sejenius itu sebagai seorang sastrawan Saya tidak sadar Orang bersama bulan bersama angin itu Karena kita kembali itu dalam kesepian Dalam kegelapan Bulan itu adalah cahaya Cahaya iman kita Perasaan waktu saya bikin gak segini Tapi itulah karya seni ya Itulah karya seni Bisa didefinisikan Bebas boleh Kita kasih tepuk tangan dong Kak Ari keriting dong Kak Ari silahkan duduk Kita mau bahas lebih jauh Tapi rasanya gak lengkap Kalau kita diskusi soal bagaimana cara kita gak gengsi jaga tradisi Hanya dengan dua konten kreator Kita mau ajak satu mas menteri Mas menteri yang portofolionya spesifik membahas ini Ekonomi kreatif Dan yang sejak dulu Memang sudah menjelajahi negeri ini Dari ujung sampai ujung Rasanya sudah ribuan titik yang didatangi oleh mas menteri ini Kita lihat dulu videonya Sandiaga Salahuddin Uno Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Pria keturunan Gorontalo dan Jawa ini lulus dengan predikat summa cum laude Dan IPK sempurna saat kuliah di Amerika Serikat Dan baru saja lulus sebagai Doktor Research of Management Eits, mas menteri yang hobi lari ini juga pernah jadi pengangguran Sebelum akhirnya sukses di dunia bisnis dan politik Setelah dilantik sebagai main pari kraft pada 2020 Sandi makin sering keliling Indonesia Fokus pada pariwisata dan pengembangan UMKM Kue Iblis Nah, makanya makin kesini Mas menteri yang makin lekat dengan wisata, budaya, dan tradisi ini Ternyata gak cuma jago pantun Nyobain makanan lokal Tapi juga nari reo Bahkan ngelukis Skillful banget gak tuh Kasih tepuk tangan dong Mas Menteri Mas Sandiaga Uno Assalamualaikum Mas Andi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Surabaya? Sehat semuanya? Alhamdulillah Mas Andi, sini dulu Aduh, apa nih? Sehat-sehat mas Sehat Ini tadi katanya dari Lamongan Kemarin mendaratnya di Banyuwangi Terus ke Lihat desa wisata, keren banget Namanya desa wisata kebangsaan Ada dari Banyuwangi ke Situ Bondo Ada dari Situ Bondo? Nah, dari Situ Bondo kita ke Probolinggo Disitu ada para pelaku ekonomi kreatif Yang super keren Setelah itu kita ke Pasuruan Di Pasuruan Ketemu teman-teman Ikatan Pelajar NU Setelah itu baru ke Lamongan Dan ke sini Jadi Mas Sandi Kira-kira seluruh Indonesia Sudah berapa titik ya Mas? Aku sempat baca Bukunya ada yang bilang 1.500 Tapi itu kan buku yang keluar Tahun lalu Kayaknya sekarang udah nambah lagi tuh Jadi kemarin ditanya sama Presiden Pak Jokowi nanya Sudah berapa kabupaten kota Terus kita lagi hitung lagi Kalau Pak Presiden itu Sudah hampir 514 kabupaten kota Seluruh Indonesia Saya kemarin menghitung Sekitar 350 kabupaten kota 350 kabupaten kota Luar biasa Jadi sekitar total Sudah hampir 4.000 titik kunjungan Seluruh Indonesia Wow, 4.000 titik kunjungan Kadang suka jet lag gitu Mas, ini lagi di kota apa? Di daerah Oh, tiap hari Tadi juga jet lag Pas nyampe kesini Ini dimana ya kita ya? Apalagi yang jemput Badannya gede-gede banget tadi tuh Surabaya selalu ada kehasan dong yang diingat Ya pasti kalau ke Surabaya tuh Langsung rawon yang inget ya Kulinernya Rawon itu sudah terpilih Versi Focative sebagai Sup terenak di dunia Yes Kalah loh ramen loh Kalah loh yang lain loh Rawon yang terpilih Makanya nanti kita juga ada tantangan Yang mau makan rawon di atas panggung Siap-siap Mas Andi tadi kita kan judulnya ini Sambil duduk boleh mas Oke Jaga gengsi jaga tradisi Tadi Kak Ari terakhir Karyanya adalah lagu daerah Kalau Bayu Tentunya Mas Andi tau Film-film yang berbahasa daerah Sebetulnya ini seberapa potensial sih Mas Kalau kita bicara Ini hanya idealisme Anak-anak muda ini saja kah? Atau betul-betul ini bisa jadi sesuatu yang membawa penghasilan? Sudah pasti ini menjadi sumber Penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja Jadi kalau bicara ekonomi kreatif Indonesia sekarang guys sudah posisi tiga besar dunia Kita hanya kalah dari Amerika yang udah duluan dengan Hollywood Kedua negara yang sangat populer di Indonesia yaitu Korea Selatan Karena ada drama Korea Ada apa? K-pop ya? Siapa yang suka K-pop? Lihat aja tuh Tapi kita sekarang punya produk-produk yang luar biasa Dan sudah menopang 7,8% dari ekonomi kita Dari ekonomi kreatif Dan ada 24 juta lapangan kerja yang tercipta dari ekonomi kreatif Jadi saya kemarin 2 minggu lalu ya Sama Mas Bayuska kita ngobrol di apresiasi kreatif Indonesia Kita melihat justru ekonomi kreatif ini akan menjadi tulang punggung Untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 Luar biasa Potensinya sebetulnya luar biasa besar Baik kalau kita bicara selera publik Kan selera berkembang Dipengaruhi oleh banyak hal Konsumsi informasi ini Dede-dede nontonnya segala macam gitu Nonton drama Korea Kemudian juga nonton tadi film horror Thailand dan sebagainya Selera yang berkembang Bagaimana memastikan kalau kita memasukkan unsur-unsur tradisi Itu tuh tetap relevan dengan selera yang beragam ini Baik? Ya, terima kasih Mbak Nana Kalau saya itu ada jalan lain untuk yang lokalnya itu Saya punya satu ini yang namanya Lokadrama Mungkin ada yang sudah nonton Lokadrama Jadi Lokadrama ini adalah sebuah gagasan Pak Jadi memang dari namanya saja itu lokal Pak Lokadrama jadi drama lokal Ini sebuah yang pada waktu itu sudah kita bicarakan menjadi lokomotif itu Pak Dan ini kemarin prosesnya itu berlangsung di kota Surabaya Lorowati ini syuting 100% di Surabaya Dan 95% pemain dari lokal semua Pak Dari Surabaya dan sekitarnya Itu upayanya untuk tidak malu terhadap daerah kita Maksudnya budaya dan juga bahasa daerah Jadi di dalamnya juga ada ludruk Pak Ada Mbak Nana, ada tari remo dan segala macam Jadi masuk sana Sehingga tontonan yang mengakar rumput ini Bisa juga dinikmati oleh masyarakat luas Karena pada dasarnya tontonan yang mengakar rumput juga punya nilai-nilai universal yang dinikmati oleh dunia juga Pak Lalu ceritanya tentang anak yang dipaksa ibunya ada di PNS Masa yang dipaksa jadi PNS cuma orang Jawa Timur doang Pasti yang di Gorontalo sana juga dipaksa ya banyak Jadi kelokalannya bahasanya bahasa lokal tapi yang di apa Apa ya Ceritanya universal Ceritanya universal Ya itu membuat tidak kalah saing dengan yang ya Korea punya gay drama dan segala macam Dengan validasinya kemarin ketika masuk VOD Mbak Nana itu 35 juta pengaksesnya Mbak Itu kan ternyata gede kan Wah bagus ini berarti Nah itu harapannya ke depan bisa terus ada Kasih tepuk tangan dong keren loh Loh rahati Kak Ari Kak Ari jadi membuat tradisi menjadi terus relevan Bagaimana caranya? Tidak dianggap kuno tidak dianggap usang Kalau menurut saya kebudayaan bisa diterima secara luas dan relevan tidak terbatas oleh zaman manapun adalah dengan cara membuat budaya itu menjadi asik Kalau menurut saya iya menjadi asik Karena misalnya nih lagu yang sekarang juga lagi rame kita dengar dimana-mana tuh Makeba, Makeba, Makeba Kita tidak paham itu lagu artinya apa Tapi karena asik aja kita pakai gitu Kita kadang-kadang nggak tahu loh ini jangan sampai ini menyembah botol kah atau apa kita nggak tahu Kita nggak tahu gitu tapi karena asik makanya kita pakai gitu Dan menurutku sih itu yang kemudian dilakukan oleh banyak kebudayaan besar yang sebenarnya asing Kalau kita bicara 15 tahun 20 tahun kebelakang Kpop itu asing Korea Selatan itu produk mereka itu asing gitu Tapi kemudian kenapa bisa secara masif dikonsumsi oleh kita hari ini? Karena asik menurut saya gitu Dan menurut saya sih kalau misalnya kebudayaan kita di daerah kita masing-masing mau bisa diterima secara luas Sarat pertamanya adalah dibikin asik dulu Nah di lagu Faliako itu sebenarnya saya sudah konsultasi dengan yang mengaransemen musiknya Elifas Itu memang kita sengaja bikin musiknya itu yang asik aja Nah ketika kita rilis itu banyak komentar-komentar yang dari luar wakatobi Yang tidak paham arti lirik lagu itu Tapi kayak saya nggak paham nih arti lagunya tapi asik didengar Nah sebenarnya menurut saya kita bisa start dari situ gitu loh Kemudian kita mencari hal-hal asik apalagi yang bisa kita sebarluaskan Kalau menurut saya sih itu Simba Nana yang simpel Mas Andi bagaimana membuat itu menjadi asik sehingga itu relevan? Kita mulai pakai pantun dulu gimana biar asik Setuju nih Minta cakepnya ya Jalan-jalan ke Surabaya Cakep Ibu kota kebanggaan dari Jawa Timur Cakep Eh teman-teman pariwisata sekarang semakin jaya Cakep Karena telah membuat masyarakat Indonesia tambah makmud Jadi itu salah satunya ya pantun itu sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Tapi kan kita tahu bahwa ada ungkapan bahwa If you don't use it you will lose it Nah gimana caranya kita bawa ke kesarian kita Bahwa menjaga tradisi ini adalah kita menyisipkan pantun-pantun itu dengan kekinian Nah menurut saya anak-anak sekarang sangat bangga terhadap tradisi mereka Dan super keren banget saya melihat kreasi-kreasi mulai dari Banyuwangi sampai ke tadi ke Lamongan Saya semakin yakin bahwa kita akan mampu mencapai Indonesia emas Karena anak-anak muda Indonesia itu betul-betul kreatif inovatif tapi tetap menjaga tradisi Oke yang jelas kalau kita bicara menjaga tradisi teman-teman ya ada masalah ya ada tantangan Dan sebagian diantaranya kita rangkum singkat di video yang ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat video ini Soal apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar tradisi tetap hidup kita lihat yang ini Dengan 1300 suku dan 718 bahasa daerah yang dimiliki Indonesia kaya adat istiadat, tarian, lagu, kuliner, dongeng, dan produk budaya lainnya Namun kekayaan budaya itu bukan tidak terancam Misalnya bahasa daerah yang jadi kunci pembuka pengetahuan kita akan budaya penuturnya Sebanyak 14 bahasa daerah sudah punah sedangkan 266 bahasa berstatus lemah dan 75 bahasa sekarat Karena minim jumlah penutur dan tidak punya sistem tulisan Sejumlah riset juga menunjukkan penggunaan bahasa Jawa dan Sunda semakin pudar Nah biar budaya ini tetap lestari kuncinya ada di dukungan negara dan gerak kaum muda Tahun 2017 udah terbit nih undang-undang tentang pemajuan budaya Ini acuan legal formal pertama pengelolaan kekayaan budaya di Indonesia Disini diatur adanya dana abadi kebudayaan Tahun 2023 dana itu berjumlah 5 triliun lho Dan kamu bisa ajukan pendanaan untuk kegiatan kamu Bagi kamu pelaku budaya, kamu juga bisa lho ajuin beasiswa jalur pelaku budaya Bayangkan aja kalau mayoritas kaum muda kita nggak gengsi jaga tradisi Budaya baik negeri kita tetap lestari Nggak gengsi jaga tradisi supaya bisa lestari Itu yang minimal dilakukan yang malam ini ada di panggung Mata Najwa Oleh Kak Ari dan juga oleh Bayu Bay, dorongan untuk menjaga supaya tidak punah Ada kekhawatiran itu juga? Atau karena bahasa Jawa penduduknya paling banyak Bahasanya paling banyak digunakan jadi nggak usah khawatir lah Mungkin Jawa halusnya ya Mbak Itu semakin pudar sih untuk anak-anak muda Kalau misalnya ditanyain sama yang lebih tua Bahasa Jawa ya diajak ngomong bahasa Jawa Itu balesnya selalu langsung bahasa Indonesia Karena mereka nggak bisa balesnya pakai bahasa Jawa halus gitu loh Iya kan? Oleh karena itu kemarin di tontonan yang saya bikin itu yang tadi saya bilang Lokadrama Loro Ati itu yang saya beranikan untuk tayang di platform yang mainstream sekalian Yaitu salah satu televisi nasional Itu fightnya gila-gilaan banget agar bisa tayang Karena menggunakan bahasa daerah satu sama Ini tontonan yang baru banget Nah disitu saya kekeh pengen Kalau anak kecil ngomong ke orang yang dewasa bahasa Jawa halus Karena itu semakin punah Mbak Itu beneran loh Tadi ini udah mengakui nih Ayo Nge-ngge doang Mbak Nge-ngge nggak kepangge Cuma nge doang yang tahu Iya itu nge gitu Tapi ya kalau yang selepas itu Udah pating peceletot apa bahasa Indonesia Udah Udah nggak yang bisa gitu loh Mbak Iya Itu miris juga Dan Kak Ari juga melihat itu Jalan-jalan Kak Ari masih bisa tapi bahasa daerah Alhamdulillah saya itu bisa 4 bahasa daerah Saya bisa bahasa Wakatobi, bisa bahasa Wolio, bisa bahasa Banjar sedikit-sedikit Bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit Karena menurut saya menguasai bahasa daerah itu punya kenikmatan tersendiri Karena diksi-diksinya itu unik-unik aneh-aneh Tapi Kak Nana kalau mau bicara sedikit tentang isu yang kita angkat hari ini Saya rasa sih yang harus paling kuatir Tentang musnahnya kebudayaan kita ini adalah kawasan Indonesia Timur Karena hampir semua bahasa yang punah itu berasal dari dua daerah Dari Maluku dengan dari provinsi Papua Bahasa yang sudah punah itu Ada 14 bahasa yang tadi itu semuanya itu dari Maluku dengan Papua Kemudian 25 bahasa yang juga terancam punah itu Karena penuturnya itu sudah berusia 40 tahun ke atas Sudah tidak ada yang berusia 40 tahun ke bawah Menjadi cerminan untuk diri saya adalah Bahasa Tomia yang saya kuasai itu Bahasa Wakatobi yang saya kuasai ini Di keluarganya saya, di generasinya saya Kami 5 bersaudara yang bisa menuturkan itu cuma tinggal saya sendiri 4 adiknya saya cuma bisa paham tapi tidak bisa menuturkan Sehingga kalau saya tidak berhasil ajar anaknya saya bahasa Tomia Maka bahasa itu akan punah di garis keturunannya saya Itu yang sedang terjadi teman-teman Jadi kalau di Jawa itu belum berasa Saya rasa sih di Indonesia Timur itu jauh lebih mengkhawatirkan Mungkin tinggal dua generasi saja Mungkin tinggal dua generasi saja Apalagi serbuan media juga kan sekarang sudah semakin masif ya Anak-anak kecil sekarang konsumsinya Iya syukur-syukur kalau konten-konten berbahasa Indonesia Lebih seringnya juga adalah konten-konten berbahasa Inggris Semakin tidak ada ruang untuk bahasa daerah masuk ke sana gitu Sementara kalau kita lihat Kalau teman-teman nanti dengar lagunya saya, Faliako Kenapa saya ciptakan itu dengan perasaan bahagia Karena ketika saya runut kata-katanya, diksi-diksinya Saya itu terbawa kepada pengalaman mungkin 3.000-4.000 tahun yang lalu Ketika nenek moyang saya pertama datang menginjakkan Nusantara ini Dan membawa bahasa itu Dan lestari hingga ribuan tahun sampai sekarang Ini adalah bahasa yang tua Ini adalah bahasa yang kuno Kalau misalnya tiba-tiba musnah hilang begitu saja Kita tidak bisa cari, kita tidak bisa ciptakan gitu Dan itu artinya kita kehilangan sebagian dari identitas diri kita Betul, dan itu kita tidak bisa ciptakan Ini adalah sumber daya gitu Tapi bagaimana caranya kita lestarikan Adalah kita jadikan bagian dari kehidupannya kita Dalam proses berkaryanya kita Bagaimana Pak Sandi, adakah misalnya gerakan tertentu Apakah ini juga merupakan concern Dan apa yang bisa dilakukan untuk mendorong itu Jadi saya ini mungkin contoh yang paling valid ya Karena bapak saya berasal dari Indonesia Timur Bahasa lidah dari ibunya itu adalah Gorontalo Dan Gorontalo kuno Yang masih dia bisa ucapkan Ibu saya dari Jawa Dan berbicara Jawa Kromoinggil Mereka ketemu di Bandung Dan dua-duanya bisa bahasa Sunda Setelah itu mereka hijrah ke Riau Dimana saya lahir disitu Dan disitu saya belajar bahasa Melayu Nah disitulah pas saya besar di Jakarta Selatan Hilang semuanya Karena di Jakarta Selatan waktu itu ada seperti gelombang Dimana banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris Yang masuk untuk menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari Saya baru bisa mengerti dialek-dialek lokal ini Setelah saya berkeliling di Indonesia Mulai belajar satu persatu Dan saya melihat begitu kaya rayanya Dan memang betul menjadi tugas kita Untuk menjaga agar tradisi ini bisa kita lestarikan Mas tadi kan ada soal apa yang dilakukan Boleh share tidak Apa sih yang konkret real bisa dilakukan Dede Dede Ini kalau memang mau berkolaborasi Oke Dede Dede Kalian semua suka drakor betul? Oke saya minta Kalau kalian Ini konkret ya Konkret banget Karena kita bicara mengenai balance sheet Mengenai neraca Neraca ekonomi kreatif kita Jika kalian nonton drakor satu minggu Dan nonton konten dari Indonesia Misalnya Tadi saya bicara Dralam Apa itu Dralam? Drama lamongan Atau drakor Drama horror Nah itu kita harus Perbandingkan gitu Bahwa Dengar lagu Dengar Apa Menonton film Asing Lima kali Kita harus mungkin Imbangi Dengan menonton film Indonesia Lima kali juga Dengar lagu juga begitu Karena itu semua Terdeteksi Di big data Dan terdeteksi Dari segi hak kekayaan intelektual Dan Sumber pendapatan dari Para pelaku ekonomi kreatif ini Jika kita bertanggung jawab Mengkonsumsi konten-konten lokal kita Maka ekonomi kreatif kita akan Luar biasa potensinya Dan saya memprediksikan Kita akan melampaui Korea Karena kita Punya penduduk diatas 280 juta Dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan Siap semua? Ayo Kita Mulai selaraskan Nonton konten asing dan konten lokal Kita selaraskan Dan pada saat Nanti Tidak terlalu lama lagi Kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri Insya Allah Tapi kan selera tidak bisa dipaksakan ya Kalau misalnya gak suka Atau merasa gak cocok Gimana? Gak apa-apa Anda pasti Pertama-tamanya Merasa janggal Saya waktu pertama kali Nonton film-film Mbak Yuskak Juga merasa janggal Tapi karena sekarang ada subtitle Dan ada juga konteksual lokalnya Lama-lama suka juga kok Dan lama-lama juga enak didengar Sama pertama saya disuruh Dipaksa dengerin lagu Denny Cagnan Waktu itu Kalau kita lihat kok kayaknya asik banget ya Tapi karena kita gak terbiasa Terus lama-lama saya denger Denger Sekarang saya gak bisa lari Kalau gak ada lagunya Denny Cagnan Yang mengiringi saya lari Jadi karena membuka diri Untuk mau mendengarkan hal yang baru Itu juga perlu ya? Iya itu perlu Dan ternyata enak banget Film-film kita juga luar biasa kerennya Dan menurut saya gak usah diganti bahasanya Karena waktu kita nonton Money Heist Waktu lagi pandemi Kita gak nonton versi bahasa Inggrisnya Tapi kita nonton versi lokalnya Dengan membaca subtitlenya Jadi apa yang dilakukan Oleh Bay Yuskak Oleh Mas Ari Kriting ini Tentu kita perlu dukung Karena setiap kali kita mengkonsumsi Konten lokal mereka Makan raca ekonomi kreatif kita Akan semakin baik Untuk kita memastikan Bahwa kita bisa menjadi negara maju Oke Yang jelas kita masuk tangan dong Mas Andi Saya mau ngajak adek-adek naik ke atas panggung Karena gini Kalau kita bicara soal tradisi Ya Film sebagai medium yang paling lengkap Di film bisa masuk unsur musik Bisa masuk unsur tari Bisa masuk unsur kuliner gitu ya Passion Yes Bisa juga masuk fashion Dan sebagainya Jadi film itu medium yang lengkap Tapi mari kita bedah satu-satu Dan yang rasanya paling bisa dimengerti Dan bisa masuk ke hati semua orang Itu biasanya lewat makanan atau kuliner Setuju gak? Nah jadi Saya mau ngajak teman-teman Untuk praktek Mempromosikan kuliner lokal Akan ada Tiga makanan Di atas panggung Nanti Dan siapa yang berani Untuk jadi food vlogger Promo makanan kuliner lokal Dari daerah tertentu Saya minta perwakilan tiga orang Itu ada yang udah niat banget bawa poster Oke boleh Karena kamu udah niat banget Bikin poster Boleh satu kesitu Yang disini aku mau pilih Yang perempuan Boleh Boleh Yang pake topi hitam Yes Yang pake kacamata Boleh naik sini Aku mau satu lagi Satu lagi Oke yang baju kuning Boleh Boleh naik ke atas Oke Karena kalo kita Bicara makanan Itu selalu Semuanya dekat di hati Aku mau nunjukin video Contoh Gimana caranya Jadi food vlogger Ini kebetulan Yang melakukan contohnya Ada di depan kita Coba kita lihat dulu Cuplikan videonya yang ini Kalo mau kaya Makan roti seri kaya Kopi asyang Asyang Kopi asyang 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 Oke itu contoh Untuk tidak ditiru ya Ade-ade Pasti ada yang bisa lebih keren Mohon maaf Mas Andi Itu tadi contohnya Kurang merepresentasikan Boleh lah usahanya Tapi nanti Mas Andi Akan bisa Akan bisa menilai Nah ini yang pertama Ini yang tadi Mas Andi bilang Rawon Rawon adalah Soup terenak dunia Versi volkatif Tebuk tangan Untuk Rawon Oke Kamu namanya siapa Ade? Saya Ferdian Dirkusuma Kebetulan saya juga Member dari Narasi Komunitas Narasi Jawa Timur Saya juga Member dari Salam Ekraf Salam Ekraf Siapa nama panggilannya? Perdian Perdian oke Kamu sekarang jadi food blogger Ini Rawon Jadi gimana caranya Kamu mempromosikan Rawon Dicicipi dulu Kemudian harus meyakinkan Waktunya nanti 30 detik Harus lengkap pakai ekspresi ya Pakai ekspresinya Bismillahirrahmanirrahim Oh jadi ternyata Rawonnya ditaruh di nasi Ada yang nasi Ditaruh di Rawon Mas Menteri Ya dia ini Tim Rawon di atas nasi Wah rasanya Ini asli Surabaya Jadi Sudah saatnya kita Menestarikan Makanan asli Surabaya Rasanya gimana? Tidak bisa diungkapkan Dari kata-kata Harus bisa Food blogger ya Lewat kata-kata Diungkapkannya Ya Udah Ini kan pastinya Enak sekali Ya Sebenernya Tidak suka makan daging Tapi Saya paksa sekarang Mulai suka Oh Tetap suka ya? Oh gitu Kita kasih tepuk tangan dong Boleh diminum Oke Silahkan yang berikutnya Kita akan ganti Nah kalau yang ini Makanan khas dari daerahku adek-adek Es pisang ijo Dari Makassar Dari Makassar Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Diva Diva? Iya Dari sekolah SMK Pawiatan Dari SMK Iya Oke Diva sudah pernah nyobain pisang ijo gak? Belum Belum pernah? Waduh Ini jadi kali pertama? Iya Oke mudah-mudahan pengalamannya menyenangkan Silahkan Diva Oke Gimana menggambarkan es pisang ijo dari Makassar? Enak banget loh Mbak Beneran Pakai bahasa Jawa ya ini Mbak ya Boleh Rasanya ini enak banget Sumpah Ini bukan endorse loh ya Ini enak beneran Dari mana ini Mbak? Makassar ya? Makassar Oh enak banget Enaknya karena? Enaknya ini rasa ada perpaduan pisang dibalut sama tepung Jadi enak rasanya Buat kalian yang belum pernah coba, coba enak Rek Beneran Masih tepuk tanong buat Diva Lumayan meyakinkan Oke Kita sekarang yang ketiga Waduh Yang ketiga ini Ini epik Epik ini Epik ini Epik ini Papeda kuah kuning ya Kak ini? Iya kuah kuning Kayaknya pakai ikan Ini kayaknya ikan tongkol Ikan tongkol betul Makanya matching kamu pakai baju kuning pas banget Papeda Ikan tongkol kuah kuning Kamu pernah makan papeda gak? Belum pernah makan papeda Oke Papeda itu dari sagu ya Kak Ari? Dari sagu betul dari sagu Nanti Kak Ari mungkin bisa kasih tau cara makannya yang bener ya? Nah sebenarnya kalau cara makannya yang benar itu Digulung-gulung Nah masukin silungnya Agak digulung-gulung dikit Kayak mie memang Digulung-gulung dipotong Bagus ini sagunya nih Kenyal Nah udah Nah ini tinggal dimakan Ragu-ragu Harus pakai ikannya ya? Harus pakai ikannya biar gurih Hmm Wes Lahap loh Suka loh ternyata kasih tepuk tangan dong Suka loh Enak kan? Oke Gimana menggambarkan papeda kuah kuning? Papeda kuah kuning ini enak banget Sangunya kenyal dan pertama kali aku nyobain itu Bener-bener Rasanya luar biasa di luar ekspetasi dan Hahaha Oke Kuahnya juga bener-bener kayak rempah Aha Kuah kuningnya Kuningnya ini mungkin apa ya? Kencur mungkin? Bukan Hahaha Kebetulan bukan Kak Ari yang masak Oke Tapi kayaknya kunyit sih Oh iya Cuma kamu kira-kira Kalo akan nyari lagi gak? Iya iya Jadi pengalaman pertama Di panggung Mata Najwa Tapi setelah ini nyari beli sendiri Dan ngobain sendiri ya deh Pastinya Kasih tepuk tangan dong Kasih tepuk tangan Terima kasih Terima kasih Mbak Nana Kita punya program Indonesia Spice Up The World Aha Karena ternyata Seperti tadi Diva Dan siapa namanya tadi? Elsa Elsa itu belum pernah nyoba kuliner-kuliner lokal kita Hmm Apalagi kalo kita di luar negeri Ternyata kuliner kita ini sangat kaya raya Dan kalo kita promosikan Ini akan mampu untuk mengangkat Peluang Bahwa makanan-makanan khas Indonesia ini Bukan hanya bisa Dicintai oleh anak-anak bangsa Tapi juga bisa go internasional Keren, keren Kita ada merchandise Buat teman-teman yang ada di atas Boleh langsung dikasih Merchandisenya Terima kasih Terima kasih Sudah mencoba Makanan khas kuliner Indonesia Kasih tepuk tangan dong buat semuanya Thank you Ade Silahkan kembali dulu Terima kasih Itu baru satu Satu subsektor ya Mas Menteri Itu baru kuliner Jadi ada 17 subsektor ekonomi kreatif Dan subsektor terbesar Di ekonomi kreatif dengan menyumbangkan 43% Nilai tambah ekonominya itu adalah kuliner Kuliner Karena semua orang suka makan Semua orang butuh makan Semua orang butuh makan Dan beragam Dari satu daerah saja sudah ada beragam Kita juga mau melihat video yang ini Bagaimana kita bisa belajar dari negara lain Dan apa yang bisa kita lakukan Untuk membawa tradisi kita Budaya kita ke level global Kita lihat yang ini Gak cuma berjaya di negeri sendiri Produk budaya negara-negara ini Juga melejit go internasional loh Ada kung fu Seni bela diri ini sebenarnya Udah berkembang di China Sejak lama Lalu mengglobal Berkat kepopuleran film Berjenre bela diri Dengan aktor ikoniknya Bruce Lee Dan Jackie Chan Polo yang mirip juga terjadi di Korea Selatan Drama Korea dan K-pop makin populer Fansnya mendunia Gak heran Banyak yang ke Korea buat nyobain ini Terus gimana kalau yang ini? Jepang Anime, manga, upacara minum teh, gulat sumo, dan teater kabuki Adalah produk budaya yang gak cuma penting buat ekonomi mereka Tapi juga sebagai image Jepang di mata dunia Lalu ada ini nih Yap, film Bollywood dari India Khas banget dengan adegan nari, nyanyi, dan pakaian India Pada 2022, pendapatan dari sektor film di India mencapai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat loh Bayu, kita bisa meniru mereka Apa yang bisa kita tiru dari cara negara-negara ini Membawa budayanya sedemikian mengglobal? Grand plan sih Mereka punya grand plan ya pak ya Jadi beberapa waktu lalu saya juga ngobrol sama Pak Sandi Grand plan itu yang mungkin kita masih belum punya Namun peluang itu muncul lagi pak Kalau misalnya kita lihat pasca pandemi ini Kita harus jemput peluang itu Karena ya seperti yang Jendangan tadi bilang Kita menjemput Beberapa tahun lagi kita memiliki anak-anak muda yang sangatlah berlimpah Itu kan pasar kita sendiri At least kita menang di pasar kita sendiri aja itu udah keren banget itu pasti pak Dan optimisnya bisa sih Mbak Nana Selama ini kamu merasa tantangan terbesar sebagai konten kreator ketika membuat konten yang berbau tradisi Itu tantangan kamu apa terutama? Terutama ya kalau misalnya tantangan itu nggak dipercaya sama orang di awal Ya kayak yang tadi saya cerita Karena pada waktu di awal masih belum ada yang pernah bikin kayak gitu Pasti nggak akan langsung disupport total gitu kan ya Namun ya semua itu lambat laun semakin diberi kesempatan yang lebih lebar lagi Karena ternyata valid yang kemarin-kemarin Jadi kayak misalnya meskipun menggunakan full menggunakan bahasa daerah Budgetnya juga nggak yang sekeren budget yang lain-lain Ternyata berhasil dan itu akhirnya dilanjutin Karena kalau misalnya kita kejar ya Pak ya Kita seperti Hollywood Kayaknya nggak kesampaian Pak Tapi apa yang nggak bisa Hollywood bikin Ya kedaerahan kita ini gitu ya kan Ya kedaerahan kita mengangkar rumput Sangatlah bagus sekali ketika kita menonton tontonan yang juga sehari-hari kita Dan kita bisa merasa kedekatan itu ada Dan tontonan itu pun bisa juga dijadikan Seperti bahasan kita waktu itu Pak lokomotif kalau saya bilangnya Mbak Nana Ibaratnya kereta itu lokomotifnya ya sebuah film, serial, atau animasi Tapi di dalamnya diberi produk-produk kita UMKM-nya Jadi kalau misalnya Area-area Surabaya ngerti Apa namanya Burudi ya Nah UMKM di Surabaya Itu saya berupaya ketika saya bikin film di Surabaya Apa yang bisa saya tarik? Kalau misalnya saya menjadi lokomotifnya Oh UMKM-nya harus saya tarik Burudi Saya ikutkan main Produknya saya tontonkan semuanya Jadi ketika Loroati tadi di VOD-nya 35 juta penonton Nah barangnya ini kan juga diperkenalkan ke 35 juta orang itu tadi Gitu Jadi grand plan atau strategi besar Strategi besarnya Pak Kak Ari apa yang mereka punya sehingga mereka sedemikian bisa menyihir Seluruh orang di seluruh dunia negara-negara yang tadi kita lihat Kalau menurut saya sih negara-negara yang tadi itu punya karakter kebudayaan yang utuh Indonesia nggak punya itu Indonesia itu tidak punya produk kebudayaan Satu-satunya produk kebudayaan Indonesia itu adalah bahasa Indonesia Selebihnya adalah produk kebudayaan daerah Kita tahu produk kebudayaan kita ada banyak Tapi itu semua adalah produk kebudayaan daerah Jawa punya produk kebudayaannya sendiri Sulawesi punya produk kebudayaan sendiri Papua punya produk kebudayaan sendiri Dan kita tidak punya satu tema umum Yang mana nih yang kita mau majukan kepada masyarakat global gitu Nah mungkin kalau untuk saya sih salah satu solusinya adalah Kita pun harus punya dorongan untuk saling mempelajari satu sama lain Orang Jawa belajar budayanya orang Sulawesi Belajar bahasanya orang Sulawesi Nikmati bahasanya orang Papua seperti apa Sama seperti ketika Atau minimal makan makanannya Makan makanannya orang Papua seperti apa Makan makanannya orang Kalimantan seperti apa Kita harus crossing satu sama lain Sehingga seperti apa Dengan cara seperti itu kita jadi beragamnya itu Tidak hanya di dalam konsep saja Tetapi di dalam jati diri kita Kan hebat kalau misalnya ada satu orang Jawa bisa bahasa Buton Bisa bahasa Kalimantan Bisa bahasa Papua Demikian juga sebaliknya Orang Papua jago bahasa Jawa Jago bahasa Kalimantan Kalau menurut saya dengan cara seperti itu Kita bisa mendorong Budaya kita ini yang beragam Tidak hanya ada di atas kertas Tetapi ada di dalam jati diri kita Itu sih kalau menurut saya Kak Masih tepuk tangan dong untuk Kak Ari Mas Andi apa yang bisa kita dalam tanda kutip contek begitu Strategi yang berhasil di negara lain Kita punya sumbernya Karena kebudayaan kita adiluhung kita ini luar biasa Jadi kalau kita lihat tadi kan misalnya Cina punya kungfu kita punya silat Nah silat dari Sabang sampai Merauke itu Punya silat yang bisa kita kembangkan Dan bisa kita jadikan sebuah produk yang kita bawa ke dunia Yang kedua kita lihat kulinernya Kalau di Jepang itu kan ramen Sangat menjadi hits banget begitu Budaya Jepang bisa diterima di seluruh wilayah dunia Demikian juga kalau kita lihat India Itu tari-tarian itu pokoknya kalau film India Begitu ada tiang atau ada pohon Pasti langsung menari mereka Nah ini kita juga punya tari-tarian Dari Miangas sampai Pulau Rote Jadi saya lihat bahwa film Seperti film Ngeri-ngeri Sedap, Laura Ati Terus juga film Laskar Pelangi Yang paling baru ini On Demand Itu bisa mengangkat Nah tinggal pada satu saat Kita akan mampu untuk memenangkan Oscar Untuk memenangkan Grammy Dengan dorongan dari siapa? Dari pasar kita sendiri Yaitu anak-anak muda kita Kuncinya pilihan Life is about choice Tinggal kita memilih Kita mau menjadi penonton atau pemain Kreasi-kreasinya sih keren-keren banget Mbak Nana Kalau saya udah lihat Apalagi film-film pendek Dari seluruh wilayah Indonesia Kita punya festival film bulanan Kita yakin pada satu saat Indonesia bisa jadi juara dunia Insya Allah Amin Oke Saya mau minta pesan singkat Mungkin satu kalimat Satu kalimat Hal konkret real Yang bisa dilakukan Yang bisa kita bawa pulang malam ini Untuk teman-teman Supaya bisa mulai Bangga gak Gengsi jaga tradisi Mas Bayu Kuduwani Kalau dari saya Karena berangkatnya dari berani teman-teman Tanpa gak berani itu Rintangan ke depan itu ya Pasti akan ada yang bilang Oh ini gak akan berhasil Gak akan berhasil Nah ini kamu so-soan Kemarin itu yang bener itu kayak gini Kamu tuh so-soan Ya kalau misalnya kita bisa membuktikan Daerah pun juga bisa ya Kenapa enggak Jadi ya kuduwani kalau saya Kuduwani Kasih tepuk tangan dong Mbak Yuska Kuduwani Kak Ari Kalau dari saya ini mungkin ya kan Nana Kita harus melihat Penguasaan terhadap Kebudayaan daerah itu Sebagai standar kemajuan Bukan hanya sekedar tugas Untuk memelihara Hal-hal yang kita miliki Jadi ketika kita melihat itu Sebagai sebuah kemajuan Maka semakin banyak kita kuasai Kebudayaan daerah kita Menunjukkan bahwa kita Menjadi manusia yang maju Itu manusia Justru manusia maju Diukur dari seberapa Ia bisa menunjukkan keidentitasannya Terima kasih Kakak Ari Mas Menteri 3G Buat anak-anak muda Anak-anak yang Menjadi masa depan kita G pertama Kudu Gercep Gerak Cepat Kita gak punya banyak waktu 10-15 tahun lagi Bonus demografi kita hilang Kita harus G pertama Gerak cepat Siap semua G kedua Geber Singkatan dari Gerak Bersama Bergandengan tangan Karena jati diri bangsa kita Adalah Gotong Royong Jadi G yang kedua adalah Geber gerak bersama Dan G ketiga apa Gaspol Betul sekali Garap semua potensi online Karena kedepan adalah digitalisasi Jadi G pertama apa Gercep G kedua Geber G ketiga Gaspol Terima kasih Sukses untuk Surabaya Oke Aku malam ini mau ngajak semuanya Menutup mata Najwa Dengan kita seru-seruan Seru-seruannya sama siapa Sama ada satu teman saya Guru SMK Yang sempat viral Karena konten-konten videonya Kita lihat yang ini Gak asing dong sama video ini Kalau ini Ini dia sosok dibalik viralnya video ini Abing Santoso Pria kelahiran Blitar ini awalnya gak tertarik seni tari Geng sih malah Eh tapi belajar tari sejak pindah ke Surabaya Dan lanjut kuliah seni tari Di sekolah tinggi kesenian Wikwatik Tas Surabaya Wow Justru makin jago nih narinya Video-video ini dibuat abing Untuk kepentingan riset Dan mengenalkan budaya dalam negeri Pada generasi muda Dengan format kekinian Supaya tradisi juga makin update Dan relate sama zaman Kasih tepuk tangan dong Kita panggil Pak Guru Mas Abing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surabaya Salaman dulu salaman dulu Pak Guru keren banget Mas Abing Terima kasih loh Jadi tadi itu bikin konten-konten tari Supaya tetap bisa update dengan Dan relevan dengan zaman Kalau ngeliat dede-dede banyak yang nari-nari di tiktok gitu suka gemes gak? Gemes sih Gemesnya kepengen apa? Ya pengen nyubit Maunya nari tiktoknya bukan cuma nari Artinya saya gemesnya itu Karena banyak tiktok atau sosial media itu Menghadirkan konten-konten yang bukan budaya kita gitu Jadi budaya luar daerah kita Tapi saya semakin ingin kesana untuk Apa sih yang mereka mau Apa sih yang mereka generasi-generasi ini mau Jadi saya mau menghadirkan sesuatu hal yang kekinian Atau pasarnya generasi yang sekarang gitu Jadi tapi tidak melupakan akar rumputnya Karena tadi kalau kita lihat konten-konten tarian Mas Abing itu selalu padu padan ya Jadi ada tradisionalnya tapi juga ada modernnya Ya jadi ada seni tari tradisionalnya Saya matchkan dengan ada dance-nya Juga ada kontemporernya Oke Kita tutup Mata Najwa malam ini Sesi ini dengan nari bareng mau gak? Mau ya? Ada contoh-contohnya loh Oke kirakannya mudah kok guys Saya mau ngundang dong teman-teman perwakilan dari brand Indosat dari Tri dong Untuk bareng-bareng dong Jadi kita naik ke depan Kita kasih tepuk tangan dong Untuk teman-teman Tepuk tangan! Wah ini bos-bosnya loh Yes loh langsung Ini bos-bosnya Bos-bosnya kita kerjain nih sekarang Tari tes Halo kita siap-siap ya Kita siap-siap kita mau nari Mas Abing yang mau nari Agak-agak ini agak renggang-renggang sedikit Agak renggang sedikit supaya bisa ikutin Oke Jadi Pokoknya Nanti akan ada di layar sebelah kiri dan kanan Dan ada kejutan diantara teman-teman Ada teman-teman dari SMK 12 ya pak SMK 12 yang juga ada diantara teman-teman semua Yang nanti juga bisa diikutin gayanya Kita siap Mas Abing? Siap Silahkan Mas Aku terasa mati ditinggal terkasih Mereka tak terpikir Tidik bisa terjadi Let's go! Sejarah Yang berlaku Yang berlaku Tidik bisa terjadi Ya Yang berlaku Tidik bisa terjadi Tapi Yang berlaku Tidik bisa terjadi Tidik bisa terjadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.